Bismillahirrahmanirrahim Dalam sehari kita luangkan waktu mungkin sekitar beberapa menit saja untuk menghafal Tapi itu rutin kita lakukan setiap hari Misalnya pada subuh sekitar 20 menit, pada maghrib ke isa itu sekitar 20 menit Itu kita sempatkan untuk menghafal ayat yang ingin kita hafalkan Nah sebelum kita menghafal ayat itu, kita pastikan cara membacanya itu benar Kemudian kita pahami maknanya, terjemahannya dari setiap ayat itu dan berkata Nanti kita jelaskan lagi maksudnya seperti apa Nah teman-teman, pastikan teman-teman itu bisa memahami makna daripada ayat yang kita baca Biar apa, suatu waktu ketika kita terlupa ayatnya Kita bisa hanya mengingat terjemahannya saja artinya Itu kita insya Allah langsung bisa tahu bahasa Arab atau ayatnya yang paling pertama apa bunyinya Misalnya ketika kita ingin menyampaikan ayat tentang balasan orang-orang yang berpalin daripada peringatan Allah SWT Itu suatu waktu saya pernah terlupa apa ya bunyi ayat pertamanya Nah itu saya teringat dengan terjemahannya saja Dan barang siapa yang berpalin daripada peringatan Allah Dan itu kan bahasa Arabnya Dan barang siapa yang berpalin Dan seterusnya Dan barang siapa yang berpalin daripada peringatan ku kata Allah Maka baginya penghidupan yang sempit Surah Toha, surah 20 ayat ke 114 Dan seterusnya sampai 1 ke 26 Nah teman-teman sekalian itu Saya biasanya menghafal Itu ayat yang pengen saya hafalkan itu saya tuliskan Saya siapkan buku kosong Saya tuliskan di situ Ayatnya judulnya ini tentang misalnya balasan bagi orang yang ingkar kepada Allah Atau ayat tentang keimanan itu saya tuliskan Terus saya kumpulkan beberapa poin-poin ayat Atau kaitannya dengan ayat-ayat yang lain yang serupa dengan ayat tersebut Misalnya ayat tentang dakwah Nah kita kumpulkanlah ayat-ayat tentang dakwah Dari surah yang berbeda Dari ayat potongan-potongan itu Nanti kita tuliskan baru kita hafalkan Tapi sebelum kita hafalkan Kita pahami dulu Makanannya atau kita tahu terjemahannya kayak gimana Dan pastikan cara penyebutan ayat itu benar ya Kita bisa memahami tajudnya sedikit-sedikit dan seterusnya Tapi bukan juga itu menjadi alasan kalau kita nggak bagus secara bacanya Kita nggak bagus tajudnya lalu kita nggak mau menghafal Nggak juga seperti itu Jadi tetap juga kita harus menghafal Kenapa? Sambil kita memperbaiki bacaan Nah mungkin itu secara singkat ya teman-teman Kemudian alasannya apa kalau kita nggak mau menghafal Kemarin ada yang bilang Saya lagi ujian kak, sibuk Kalau alasannya ujian, sibuk kerajaan dan seterusnya Itu setiap orang punya kesibukan masing-masing teman-teman Tapi saya yakin diantara kita nggak ada yang sibuknya itu 24 jam Nah dalam sehari itu kan 24 jam Kita punya banyak waktu untuk menghafal sebenarnya Misalnya kalau malam itu sebelum tidur Teman-teman tidur jam berapa? Misalnya pukul 21 jam 9 Atau pukul 23 jam 11 malam Nah itu kita bisa menghafal sekitar 10 menit atau 15 menit Atau 30 menit lebih baik Itu tergantung dari teman-teman Semakin banyak waktu yang kita langkah untuk menghafal Insya Allah semakin mudah kita nanti untuk menghafal juga ya Kalau sedikit waktu yang kita langkah untuk menghafal Maka kemungkinan juga sedikit ayat yang kita bisa hafalkan Dan ayat-ayat yang sudah kita hafalkan Kita amalkan ke orang lain Insya Allah itu akan lebih mudah kita ingat Apa yang kita kemudian sudah hafalkan Kenapa kalau hanya dihafalkan Nggak disampaikan, nggak didakwahkan itu Akan kemudian terhilang Kenapa? Karena cara terbaik untuk kemudian mengingat adalah Dengan menyampaikan kepada orang lain Nah teman-teman Mungkin seperti itu Nanti kalau ada yang mau ditanyakan Silahkan di komentar di dalam video ini Sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh